Intro Dipersembahkan oleh Intro Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris Hari ulang tahun RI yang ke-79 akan tampil beda karena akan dirayakan di dua kota yaitu di Jakarta dan di IKN Namun di tengah pro dan kontra timbul pertanyaan Apa urgensinya mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk perayaan ulang tahun tersebut? Hari ulang tahun keperdekaan tersebut hanya tahun 2023 saja memakan biaya 53 miliar untuk hari ulang tahun keperdekaan di Jakarta Bayangkan kalau biaya untuk perayaan hood RI di IKN pasti akan memakan biaya yang sangat besar Apa urgensinya? Namun demikian di tengah pro dan kontra Bapak Jokowi tetap kuku bahwa memang pembangunan IKN akan sangat bermanfaat untuk Indonesia Inilah Hot Room tampil beda hari ulang tahun hari di dua kota Transisi sehingga menjadi di dua tempat Wajar dan juga anggarannya di Kementerian Sekret Karena IKA upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat Tentu saja anggarannya ya tentu lebih besar daripada sebelumnya tetapi tidak signifikan Ada yang berbeda dari seremoni kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini Dimeriahkan dari dua kota Upacara bendera hood ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia akan diselenggarakan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur Dan di Istana Merdeka Jakarta Namun tampilan beda kemeriahan hood RI ini menuai berbagai pro dan kontra Dari kesiapan infrastruktur IKN yang belum memadai Transportasi tamu undangan bergensi Hingga anggaran yang melambung tinggi Ribuan pejabat negara dan lapisan masyarakat dikabarkan masuk ke daftar undangan Dan akan hadir dalam perhelatan kenegaraan ini Wajarkah anggaran meningkat sebanyak 64% Sudahkah IKN siap menggelar acara kenegaraan dengan ribuan undangan Apa tujuan pemerintah merayakan hood RI ke-79 di dua kota sekaligus Urgensi apa sehingga upacara bendera juga dilakukan di IKN Pemirsa Kesehatan dan kebugaran jasmani Tetap merupakan prioritas utama Seperti Hotman Paris Yang bangun subuh jam 3 pagi tiap hari Dan seperti sekarang sampai tengah malam masih kerja Itu semua berkat kopi luwak hitam premium Kesukaan Hotman Paris Yang sangat aman di lambung Bahkan saya sama seleranya dengan Sinta Yong Ketua tim pelatnes bola nasional Indonesia Inilah dia kopi luwak hitam premium Yang membuat Hotman segar di pagi hari sampai malam Kopi the best Bapak Wandi dari Deputi kantornya Istana lah Lebih tepat ya Pertanyaan Tahun lalu Hot RI di 53 miliar biayanya Sekarang di dua kota 2024 kira-kira berapa biayanya anggarannya? Ya seperti sudah disampaikan ada kenaikan 63 persen ya 63 persen? Jadi? Saya kira wajar saja itu Jadi berapa untuk Jakarta? Saya tidak tahu persis ininya Apa namanya detailnya Tapi yang isunya kan terjadi kenaikan Dan sudah dijawab oleh Presiden Bahwa karena penyelenggarannya di dua kota Otomatis terjadi kenaikan Dan kanilnya berakhir berapa? 87 miliar 87 miliar 87 miliar itu untuk dua kota atau satu kota? Ya itu bagian dari semuanya ya Kenaikan apa namanya totalnya Totalnya ya Totalnya semua 83 miliar untuk perayaan nanti Jadi sangat wajar kalau di dua kota Ya Sebab ya transportasi ke sana Saya kira itu sudah jelas kita mudah untuk menghitungnya Tapi pertanyaannya kan mengapa itu bisa justifikasi Ya mengapa? Urgensinya apa? Nah saya kira kita tahu bahwa IKN ini selain sudah menjadi bagian dari undang-undang Itu adalah komitmen kita kan untuk membangun kota masa depan Kota yang juga menjawab ketimpangan selama ini Yang sebagai simbol tentang Indonesia sentris Yang sudah dijelaskan oleh Presiden Sumbangan Jawa terhadap PDB sangat besar Di atas 50 persen ya 56 atau 58 persen Dengan demikian dengan adanya pembangunan IKN ini menjadi salah satu ya Bukan satu-satunya Salah satu epicentrum pembangunan di luar Jawa Yang artinya merepresentasikan pembangunan yang sifatnya Indonesia sentris Nah komitmen itu kan harus dimulai Sudah dimulai ya Sudah menjadi undang-undang dimulai Dan tentu saja ini apa namanya Komitmen kita ini kan harus ada apa namanya Perayaannya Apalagi momentum 17 Agustus itu penting sekali Saya kira merayakan di dua kota itu merefleksikan tentang komitmen tersebut Bahwa memang untuk pertama kalinya peristiwa bersejarah itu dilakukan Tidak lagi di Jakarta tetapi bersamaan secara paralel Di Ibu Kota Nusantara Boleh tanya 83 miliar tersebut Itu asalnya itu kan bukan dari APBN Dari anggaran mana itu Ya semuanya kan dari APBN juga Oh dari APBN juga Ya semuanya anggaran Jadi artinya gini Ini semuanya tata kelolanya sudah dijalankan Secara transparansi dan akun tebal Jadi saya kira apa yang dilakukan Termasuk isu kenaikan biaya dan sebagainya itu Itu juga bagian apa namanya Kita tahu bahwa ini belum pernah dilakukan sebelumnya Jadi kalau kita mau bilang ini mahal dan sebagainya Tentu harus kita bandingkan Kalau sudah tahun depan baru bisa dibandingkan Kan sekarang belum ada benchmarknya Belum ada baseline Ini akan menjadi baseline untuk tahun berikutnya Jadi tujuan utama merayakan di dua kota termasuk di KEN Adalah merupakan simbolik menunjukkan prestasi Bahwa kita mampu membangun ibu kota Ya kan pada akhirnya harus dilakukan juga kan Harus ada awalnya Nah inilah awalnya Kenapa di dua kota ini juga melambangkan sebuah keberlanjutan Jadi transisi berkelanjutan sebagaimana yang menjadi bagian dari Kenapa gak menunggu tahun depan aja Biar tahun ini di Jakarta dulu Tahun depan baru dirayakan lagi di KEN Sesudah infrastrukturnya sudah selesai Apakah memang ini Ya karena ini rasa-rasa terhadap Pak Jokowi gitu Menunjukkan keberhasilan dia Kalau tahun sekarang kan tidak ada salahnya Karena siap Kalau kita lihat di sana Lapangan upacarnya sudah siap Istana Merdeka sudah siap Istana Garuda sudah siap Nanti bisa tanya langsung kepada Pak Danis Sumadila Komandan yang membangun infrastruktur IKN di sana Jadi menurut Bapak itu bukan pemborosan Pesta ulang tahun dua kali gitu Di dua tempat Saya kira ini adalah bentuk komitmen kita tentang Indonesia Sentris Jadi ini saya kira ini masih justified Anggarannya masih justified Dan ini adalah proses transisi Harus dimulai untuk menunjukkan keseriusan kita Bahwa pembangunan Indonesia Sentris itu Memang nyata Pembangunan Indonesia Sentris itu Trumus Serahardiansa Anda setuju bahwa Bahwa menghabiskan 83 miliar lebih untuk pesta-pesta ulang tahun? Iya saya kurang setuju itu Enggak setuju kenapa? Iya karena saya melihat itu Kalau kita memang Mau menyelenggarakan Upacara 17 Akutsus Cukup di satu tempat saja Jadi tidak perlu di dua tempat Artinya karena memang Presiden mengendaki di KN Selenggarakannya di KN Satu tempat Jadi tidak perlu diselenggarakan di Jakarta Toh Jakarta sudah bukan ibu kota lagi Sudah undang-undang nomor dua kan sudah mencabut statusnya Oke Jadi artinya penyelenggaraan sudah difokuskan aja di sana Sehingga ini menunjukkan sekaligus menyambung dari Apakah SP adalah prestasi Gitu prestasi Bahwa di sana infrastrukturnya sudah sedikit Masih ada kekurangan Itu hal yang wajar Dipertonton aja semuanya Sehingga di situ publik akan melihat semua Termasuk investor akan melihat bagaimana Perkembangan daripada Jadi menurut Bapak apa urgensinya harus dirayakan di dua kota? Saya melihat ini lebih kepada ini Apa namanya kegamangan ya Kegamangan dari pemerintah Akan pilihannya Padahal harusnya kan satu saja sudah cukup gitu Atau mau menunjukkan Menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi Menunjukkan Inilah aku putra Indonesia berhasil membangun ibu kota Bisa saja itu kan secara politis ya Secara politis diberitakan Dari saya sisi kebijakan publik Itu kebijakannya kurang-kurang tepat Karena apa? Karena harusnya menurut saya itu lebih Lebih ditekankan bagaimana memfokuskan IKN ini Agar semua terkonsentrasi di sana Sehingga kita sudah tidak berpikir lagi tentang Jakarta yang harus bagaimana Kan sudah ditentukan undang-undangnya sebagai DKJ gitu Jadi dalam hal ini Presiden sudah mengutuskan di IKN Sudah seluruh sumber daya ada di sana semua gitu loh Jadi harusnya memilih Jakarta atau di IKN saja ulang tahunnya begitu? Iya kalau saya lebih cocok di IKN saja sekalian Karena memang IKN itu sejak awal yang sudah didengung-dengungkan Miliar waktu itu untuk di Jakarta tahun 2023 Nah sekarang kalau uang itu kemudian naik 64% itu sehingga kan menurut saya apakah sebaiknya uang itu digunakan Untuk kaitan dengan penyelesaian yang ada di kaitan Menurut Bapak Tepat nggak sih? Biayanya cuma 80 miliar lebih Orang di Jakarta aja sudah 53 miliar tahun lalu Dikain ribuan orang didatangkan ya pasti bisa Ratusan persen kali naik Pak ya Iya kalau saya melihat ini apa namanya Masalah ini kan transparansi dan akuntabilitas lagi kembalikan sana Artinya pemerintah harus menjelaskan secara clear bahwa Penyelenggaraannya dipilihkan kan bagaimana juga Sepenuhnya masih APBN Jadi menjadi uang rakyat yang harus dijelaskan kepada rakyat pertanggung jawabannya Saya itu Pak Begitu Bapak yakin hanya 60% naik? Iya saya kira kita juga harus melihat Partisipasi masyarakat Itu kan kalau dimonetisasikan Angkanya pasti besar Banyak yang datang dengan biaya sendiri Itu juga harus dilihat Bahwa dukungan masyarakat Kalau ke sana nanti kalau patrubus suatu waktu berkesempatan ke sana Nanti akan melihat itu Masyarakat itu begitu berharap masyarakat di sana Untuk pertama kalinya komitmen membangun Indonesia Center itu terjadi Oke kita istirahat dulu sambil membahas lagi Untuk merayakan hut yang ke-79 akan memakan biaya 80 miliar lebih Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Hot Room Melalui Zoom Bapak Danis Hidayat Sumadilaga Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan IKN Berarti Pak Danis inilah yang tahu rahasia IKN Pak Danis Apa persiapan untuk menerima Tribuan tamu untuk hari ulang tahun di IKN Ada berapa hotel yang ada di sana Silahkan Pak Baik Jadi sebetulnya Pak Hukman ya Kita ini membangun bukan khusus dalam rangka 17 Agustus Tapi semua pembangunan IKN ini berdasarkan undang-undang Yang lebih spesifik lagi didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2022 Yang mengamanatkan proses pembangunan IKN Mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2045 Yang prosesnya kurang lebih 23 tahun Dan saat ini kita berada pada tahap 1 Pembangunan IKN Mulai dari 2022 sampai 2024 Apa amanatnya Yaitu menyiapkan basic infrastruktur Atau infrastruktur dasar Kantor Presiden Istana Presiden Kemudian kantor pemerintah Kunian ASN Dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya Dalam konteks perjalanannya Kita sudah hampir selesai tahap 1 Yaitu akhir 2024 Nah dalam tahapan itu Semua apa yang diamanatkan dilakukan Nah terkait dengan 17 Agustus Selain Jadi yang kita siapkan tentu saja Kalau kita upacara tadi Kantor Istana Presiden Yang disebut Istana Garuda dan Istana Negara Lapangan upacara Dukungan infrastruktur dasar Air bersih, listrik, internet, dan sebagainya Konektivitas Jalan tol Kemudian juga yang berkaitan dengan Tempat tinggal Tadi Pak Hothman tanyakan Kunian ASN yang disiapkan Dan juga dari pihak swasta ada hotel Yaitu hotel Nusantara Dan juga hotel-hotel yang ada di sekitar IKM Saya kira itu semua yang memang dapat membantu Atau mendukung terlaksananya ulang tahun Put kemerdekaan kita di IKM Itu Pak Hothman Secara spesifik ada berapa tamu yang diundang Di luar Penjabat pemerintah dari kementerian Secara berapa orang Berapa ribu tamu Dan berapa hotel Yang siap menampungnya Ya jadi tidak semua tamu itu akan menginap Begitu Oh mungkin kalau pergi ke Balikpapan ya Betul Ada sebagian seandainya yang menginap Juga itu tinggal di Balikpapan Jadi misalnya ada tamu 1300 siang pagi Acara detik-detik proklamasi Datang pagi Siang Kebanyakan adalah kembali ke Balikpapan Atau kembali ke asal Asal kedatangannya Begitu Tidak semua yang tamu tersebut Akan tinggal Atau menginap di IKM Gitu Gitu Pak Hothman Kalau warga lokal bagaimana Apakah warga lokal juga Dilibatkan atau bagaimana Betul Sangat diundang Jadi Begini Yang mengatur semua ini adalah Sekretariat negara dan Sekretariat Presiden Berdasarkan Undangan Tamu-tamu yang hadir itu adalah berdasarkan undangan Yang diundang Warga lokal diundang Tidak semuanya mungkin karena keterbatasan fasilitas Dan sebagainya Tapi representasi Dari masyarakat lokal itu diundang Oleh Oh begitu ya Panitia Jadi Di sana itu sekarang sudah ada bandara Pesawat Sudah bisa berbendarat ya Bandara di Sepinggan Di Balikpapan Oh di Balikpapan ya Jadi harus dari Oh di KMN belum ada bandara ya Lapangan terbang Sedang dibangun Sedang dibangun Oh sedang dibangun Semuanya Semuanya melalui Balikpapan Berarti ya Ya Balikpapan dan mungkin Sebagian dari Samarinda Nah tetapi Dari Balikpapan Menuju ke IKN Itu Kita Melalui jalan darat Melalui jalan tol Yang fungsional Itu kurang lebih Sekitar Satu jam Sampai satu setengah jam Menuju IKN Karena tahapannya Baru sebagian jalan tol Yang memang Bisa difungsionalkan Untuk menuju IKN Untuk tahap satu Pembangunan Tahap satu 2002 sampai 2024 Sudah berapa triliun Biaya yang sudah Dipakai untuk pembangunan Pak Jadi Pembangunan di IKN itu Atau kita sebut investasi Itu bersumber pada Dua sumber Yaitu APBN Dan non-APBN Yang APBN Secara kontraktual Ada yang Sudah sedang berjalan Karena kontraknya Multi-year Itu sekitar 84 triliun Kemudian Yang investasi Non-APBN Artinya dari Non-pemerintah Dari swasta Itu sekitar 55 triliun Jadi kalau kita Berbicara total Investasi Antara APBN Yang bersumber Dari negara Dan juga dari Swasta Itu kurang lebih 145 triliun Untuk tahap Satu sampai 2024 Ya Yang saat ini Sedang berjalan Ditargetkan Sampai 2024 Apa benar Nanti total Seluruhnya Dari APBN Akan 460 triliun Tidak Estimasi awal Perhitungan awal 466 triliun Itu adalah Total Ya APBN Total biaya Untuk pembangunan Di IKN Baik dari APBN Maupun non-APBN Kira-kira Berapa semuanya Untuk sampai Tahap akhir Nanti Ya itu Yang kita Desain Ataupun yang Disiapkan Waktu itu Perhitungan awal Oleh Kementerian Dari Bapak Penas Itu sekitar 466 triliun Tersebut 466 triliun Oke terima kasih Pak Pak Henry Satrio Yang baru tiba Ini Merayakan Pesta ulang tahun Di dua tempat Hanya di Jakarta Aja tahun 2023 Memakan biaya Untuk perayaan ulang tahun 53 miliar Ini di IKN Di dua tempat Anda setuju? Ya Menurut saya sih Ini memang Tentang ego Apa? Ego Pak Jokowi ya Ya Jadi memang Dipastikan Di IKN Juga ada perayaan Ya Padahal esensi Dari kemerdekaan Kan bukan tentang Perayaannya Ya Bagaimana rakyat Itu sejahtera Ya Nah Sebetulnya Kondisi IKN ini Bisa kita lihat Ancaman terbesarnya Justru nanti pada saat Pelantikan Presiden yang baru Karena Ancaman apa? Karena diaturannya Presiden itu Hanya bisa dilantik Di Ibu Kota Ya Sementara Ibu Kota Jakarta Sudah dicabut Statusnya Ya Sementara Ibu Kota Nusantara Belum jadi Walaupun ada Peraturan yang Mengatakan bahwa Presiden lah Yang akan menentukan Ibu Kota Nusantara itu Sudah bisa dimulai Atau tidak Pertanyaannya Secara hukum Ibu Kota udah pindah belum? Secara hukum? Secara hukum Belum pindah Harusnya Harusnya belum pindah Tapi statusnya kan sudah dicabut Tapi belum ada kepastian Apakah Nusantara sudah bisa disebut Sebagai Ibu Kota Atau belum Ya Nah itu dia yang Menurut saya Apa yang terjadi Di HUT ini Harus bisa Diantisipasi Jangan kemudian Sampai nanti Di 20 Oktober Pak Prabowo Yang kliennya Abang lama itu Itu jadi Agak Tidak bisa Sahih secara hukum Karena belum ada Kejelasan dimana Eh lu jangan macam-macam loh Lu jangan-jangan Nanti kamu bilang Kalau dilantik di KN Kau jadi kasih alasan Bahwa pelantikan tidak sah Karena aku tahu Kau tidak pendukung Prabowo Oh enggak Saya sudah jadi pendukung Prabowo sekarang Karena sudah selesai Piltresnya Oh begitu Sama seperti abang lah ya Ya Nah Sehingga Kalau menurut saya Persoalan HUT ini Mesti diperjelas Kan Begitu Viral Misalnya ya Anggaran Alpart 25 juta satu Mobil Langsung kemudian Ada ralat bis Gitu ya Tapi yang melegakan Dari semua itu Menurut saya adalah Pernyataan dari Menteri PUPR Pak Basuki Air sudah mengalir Ke IKN katanya Nah itu menurut saya Hal yang baik Jadi menurut saya Bang Hotman Kalau memang Ternyata belum bisa Ya enggak apa-apa Itu tidak Tidak sama sekali Menurunkan Cita Pak Pak Jokowi Sebagai presiden Yang bagus kok Artinya Anda Pernyatakan Tidak setuju Perayaan di dua tempat Kenapa tidak Milih satu aja Atau di IKN Begitu Ya salah satu aja IKN atau Jakarta Tapi walaupun Sekarang sih Alasannya kan gampang Harusnya Kita merayakan Tujuh belasan Di semua tempat Kan bisa begitu Tapi sekarang Pertanyaannya adalah Kalau memang IKN belum siap Ya sudah Nggak usah dipaksakan Daripada Kemudian Banyak sekali Budget dikeluarkan Untuk perayaan di IKN Sementara ada 32 ribu Karyawan Swasta di PHK Misalnya Swasta di seluruh Indonesia Masudnya Di seluruh Indonesia Itu 32 ribu Kan jadi ada Hal-hal yang sebetulnya Diperlukan Sebelumnya oleh negeri ini Termasuk Persiapan makan gratis Jadi menurut Henry Satrio Yang terhormat Tidak ada Urgensinya Untuk merayakan Hut kemerdekaan Di dua tempat Ya karena Esensinya bang ya Esensi dari Kemerdekaan itu Sudah didapat Tanpa Perayaan yang Heboh dan Perlebihan itu Jadi kalau menurut saya Kalau memang bisa Di istana Negara di Jakarta Ya lakukan saja Tapi Maklum dong Ini kan saat terakhirnya Pak Jokowi Menjawab sebagai presiden Dia mau menunjukkan Inilah ibu kota Yang saya bangun Boleh dong Pak Pak Jokowi Harusnya juga malum juga Terhadap keuangan negara Kan dia lebih mengerti Tentang keuangan negara Kan kebutuhan Terhadap keuangan negara Kan lebih banyak Coba kalau kau jadi presiden Pasti kau bikin Lima hari lima malam Kali perayaan disana Tidak Saya gak akan bikin Ibu kota baru Kalau saya jadi presiden Jadi menurut saya gini loh Bang Ini kan Kita sama-sama melihat Bahwa ibu kotanya Belum siap Ya sudah dipersiapkan dulu aja Ya Memang Pak Jokowi Pernah berucap akan dilaksanakan HUT disana Ya kalau memang sudah siap Laksanakan disana Kita juga happy kok Maksud saya gini Jangan kemudian disangka Kita tuh tidak Senang dengan Ibu kota baru Kan sudah diputuskan oleh negara Maka kita harus dukung Gitu ya Anda kenapa mengatakan Dari tadi IKAIN belum siap Untuk perayaan Ya karena emang Kenyataannya kan Sedang dalam proses Perniapan Dan itu membutuhkan Dana yang sangat besar Jadi Buat apa Intinya Esensinya kan bukan Diseremoni Bang Kemerdekaan itu Bagaimana rakyat Lebih sejahtera kan Anda percaya Bahwa biayanya tadi Hanya naik 60% Tahun 2023 Perayaan HUT Di Jakarta 53 miliar Ya Anda percaya bahwa Di IKAIN bisa malah Tiga kali lipat Ya kalau emang Datanya begitu Masa ya saya gak percaya Maksud saya Soalnya saya gak ikut Ngitung Bang Itu dia loh problemnya Jadi ya harus percaya Iya Pak Katanya kurang percaya deh Kalau cuma naik 60% Di Jakarta aja 53 miliar IKAIN kan begitu jauh Pasti 100% naik kali Kan saya sudah bilang Bang Kita juga harus menghitung Animo masyarakat Partisipasi masyarakat Itu kalau dimonetisasi Besar jumlahnya Ya Tapi ya itu tadi Boleh punya perspektif Kita hormati perspektifnya Bung Hensat ini Juga Pak Terubus Pilihannya adalah Menjalankan secara simultan Ya Karena ini penting Sebagai simbol kesungguhan Menjalankan undang-undang Dan komitmen kita Untuk membangun Indonesia Sentris Simbol Ya menjalankan undang-undang Dan bahwa kita Menunjukkan sudah berhasil Begitu Kita sudah menunjukkan Bahwa Ada kemajuan-kemajuan Jadi perayaan di dua tempat itu Menunjukkan Menunjukkan keberhasilan Begitu Menunjukkan kebersamaan Kebersamaan Jawa dan luar Jawa Itu bersatu bersama-sama Oh begitu Oke kita istirahat lagi Setelah yang berikut ini Kita pesta dua kali Dipersembahkan oleh Pak Jokowi lupa Ngundang Hotman Paris Ke IKN Sekiranya aku diundang Tentu saya tidak akan lupa Membawa Kopi luwak Hitam premium Kesukaan Hotman Karena hanya dengan Inilah Hotman segar Sehingga 38 tahun Sebagai pengacara Tetap Tidak terkalahkan Jadi saya masih Nunggu undangan Dari Pak Jokowi Agar nanti saya bawa Kopi luwak Hitam premium Di daerah yang Mungkin cukup dingin ya Mungkin minum kopi Sangat tokcer di sana Benar-benar Pak Wandi Kopinya mantap banget Pak Dennis Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Bapak Dari tadi Nggak kesal Dengar omongan dari Pak Hendrik Dia bilang Belum siap Belum siap Belum siap Emang belum siap Pak Yang kedua Kenapa banyak tokoh Yang tidak hadir Ibu Mega Wati tidak hadir SBY tidak hadir Ada apa Pak yang terjadi Silakan Pak Saya hanya Saya nggak tahu Apakah Pak Hendrik Sudah melihat Atau datang Untuk melihat ya Dan juga tentu saja Saya bertanya Apa yang disebut Kriteria Siap tersebut Saya ingin Memberikan Ilustrasi Kepada Pak Hendrik Ataupun kepada Teman-teman semua Bahwa misalnya Ke IKN itu Dari Balikpapan Semula Memerlukan waktu Dua setengah jam Sekarang Dengan Memfungsionalkan Jalan tol Itu Waktu Bisa kita Reduce Atau kita kurangi Sampai hanya menjadi Kurang lebih Satu jam Atau satu setengah jam Sudah ada progres Kemajuan Untuk aksesibilitas Tadi Pak Hotman Bicara Pak Hendrik Berbicara Air sudah mengalir Listrik sudah ada Internet Sudah ada Gas Sudah ada Kemudian Kantor Istana Lapangan Upacara Istana Garuda Istana Negara Sudah siap Kantor-kantor Pemerintah Yang berfungsi Sebagai sharing Office Sudah siap Unian ASN Secara bertahap Dari 47 Tower Sudah selesai 12 Tower Kemudian Ilustrasi kedua Bapak Presiden Kemarin Hadir Dari tanggal Hari Minggu Sore Sampai tadi Siang pulang Apa kegiatannya Hari Senin Sudah melakukan Sidang kabinet Di IKN Hari kedua Hadir Gubernur Dan Hampir lebih dari 500 Bupati Wali kota Seluruh Indonesia Dilakukan acara Di Istana Negara Dan Di Istana Garuda Kemudian Beberapa Kegiatan Yang berkaitan Dengan Groundbreaking Ada Progres Tambahan Kemudian Juga Peresmian Misalnya Beberapa Tempat Yang sudah Siap Itu juga Dilakukan Dengan Cara Juga Pada saat ini Cara Kita Bekerja Melalui media Sosial Dan sebagainya Itu saya kira Kesiapan itu Menjadi relatif Seperti saat ini Saya berada Di IKN Berada di apartemen Ini Pak Bang Hotman Bisa kita Berkomunikasi Dengan baik Dan tentu saja Juga kita bisa Bekerja dengan Baik melalui ini Karena Menurut Bapak Ini Pak Hendri Ini asal ngomong aja Yang gak liat Pak Hendri Ini asal ngomong aja Yang bilang belum siap Yang mengatakan Bang Hotman Tapi kalau Pak Hendri Jawab dulu Pak Hendri jawab Katanya Lu ke sana aja Belum pernah Kenapa bilang belum siap Ya Pak Ketua Satgas Harus ngomong Ini semua beres Kalau gak repot Terusannya Dia bisa dipecat Belum beres Ya kan Harus ngomong beres Nah ini kan Kita kasih perspektif Yang lain Apakah itu Tidak mengambur-amburkan Uang Jadi maksud saya Kalau memang Mau membuat perayaan Kalau memang Belum siap Ya gak apa-apa Bikin perayaan Di Jakarta Kalau memang Kemudian Sudah dibilang siap Ya Jangan terlalu besar Biayanya Kalau kemudian Dianggap Misalnya Bosnya Bang Wandi ini Bilang Oh kalau untuk Kemerdekaan Mahal-mahal itu Ya gak apa-apa Ya gak gitu juga Karena esensi Jadi tapi kan Anda kan tidak tahu Anda kan tidak tahu Persis Belum siap Tidaknya Anda belum pernah Kesana kan Lah Yang disampaikan media Termasuk Metro TV Emangnya bohongan Kita kan bisa lihat Kondisinya gimana Disana Dan kemudian Salah satu yang kita bahaskan Adalah Juga biaya Dan esensi Kalau saya Ingin menggarisbawahi Esensi dari Kemerdekaan Jadi Esensi dari Kemerdekaan itu Bukan harus juga Bermewah-mewah Luar biasa Tapi Jadi Sekali lagi Menurut Anda Belum siap Menurut ketua saya Sudah siap Menurut Anda Tetap belum siap Gitu Kalau menurut saya Gak usah dipaksain Oh begitu Gitu Oke Yang kedua Katanya Pak SBE Dan Ibu Mega Tidak datang Di perayaan Termasuk di Kain Anda tahu Kenapa Kalau Pak SBE Kan ada perwakilan Anaknya Iya Ah ye Ibu Mega juga ada Perwakilan anaknya Kan Mbak Puan Mungkin begitu alasan Yang paling enak tuh ya Karena ada perwakilan Anak-anak Gak ada Aspek politis Menurut Anda Kalau menurut saya sih Dalam merayakan Kemerdekaan Tidak perlu kita Bicara aspek politis Itu kan Diluar dari Esensi kemerdekaan Itu sendiri Kalau menurut saya Sebagai pejabat-pejabat Negara Ah ye Sebagai menteri Pasti hadir Kemudian Mbak Puan Sebagai ketua DPR Mungkin hadir ya Mbak Wandi Mas Wandi Mestinya diundang Soal kepastian Nanti di Sekretariat Tapi saya mau tanya Saya mau tanya Tapi Ibu Meka diundang ya Diundang Diundang ya Tapi Bos Jandastim Dapat penghargaan Kok Ibu Meka belum dapat Kenapa ya Mungkin pengharganya Sudah ada Dan nanti akan ada lagi Mungkin begitu ya Kan Pak Jokowi sudah berakhir Baca jabatan Maksudnya kenapa Kenapa Pak Lawatman ini Pokoknya kita berseterul hari ini Iya bukan Bos Jandastim Dapat penghargaan Dapat ya Ibu Meka kok gak dapat Kenapa ya Ya saya kira kan Setiap saat Setiap tahun Saya kira itu Apa Tanda jasa itu Selalu ada Dan tentu Berdasarkan usulan-usulan Pasti nanti ada Kita tahu Jasa Ibu Meka sangat besar Buat Republik ini Kamu tahu gak Saya ada gak ada Apa kekurangan yang paling besar Kenapa Kalau Hotman diundang KKT akan lebih heboh Oke Setuju gak Harusnya Hotman diundang kan Ya Bang Hotman ini Pengacara atau influencer Kalau influencer Pasti diundang Jadi ya Bang Mentasbihkan dulu Saya influencer Pak Jokowi Pasti ikut nih Itu sudah Fact Bahwa saya itu Dimana-mana ada Jadi pengacara ada Influencer ada Jagodansa ada Klubbing ada Semuanya ada Makanya Ingatkan Pak Jokowi Undang Hotman Paris Begitu dong Mungkin kalau sudah ada Kopi Joni di sana Sudah ada Kopi Joni Di balik papan Oke kita istirahat lagi Ketemu lagi di Hotroom Dipersembahkan oleh Timur lagi di Hotroom Hotman Paris yang juga adalah Pengacara pribadi dan Pengacara keluarga dari Prabowo selama 25 tahun Juga berharap IKN ini akan sukses Pak Wandi Apa program berikutnya Yang Anda tahu Tentang IKN ini Bakal ada investor Atau apa Kira-kira Pak Yang paling penting Sebetulnya adalah Juga selain Pembangunan fisik Bang Adalah mempersiapkan Masyarakat di sana Karena Penduduk-penduduk IKN Berapa banyak sih Pak Yang lokal Saya lupa Nanti Pak Danis Mungkin Tetapi ada masyarakat di sana Khususnya masyarakat Pasir Balek Yang saya sudah ketemu beberapa kali Dan mereka juga akan menjadi warga IKN Nah oleh karena itu Yang tadi saya katakan Sebetulnya pembangunan manusianya itu harus disiapkan Karena bagaimanapun juga Ini adalah sebuah kota Yang akan dijadikan Akan menjadi kota internasional Masalah tanah di sana Soalnya ada mantan raja di sana Pernah mendatangi saya Mau gugat ketanya Benar gak Jok? Masalah tanah sudah beres belum? Tanah itu sedang diselesaikan Problemnya dengan tanah itu adalah Pemerintah kan bertekad memberikan Ganti untung ya Ganti untung Ganti untung bukan ganti rugi Tetapi untuk menentukan siapa yang berhak menerima Itu kan butuh Abang kan pengacara tau Iya benar Tau bahwa ini sertifikatnya benar apa enggak Sejarahnya bagaimana Apalagi kalau masyarakat adat kan Lebih sulit lagi Saya terbuka nih Mantan raja di sana Sudah mendatangi saya di Makassar Tapi saya pusing Kalau saya gugat nanti Pasti gugatannya akan mulai berlaku Sesudah Prabowo Jadi Presiden Yang adalah klien saya Akhirnya Saya kehilangan pendapatan Apa boleh buat? Bapak Danis dari Ketua Satgas Apa program berikutnya dari IKN ini? Kira-kira investor bakal berapa banyak yang datang? Silahkan Pak Ya Apa yang terputus Apa suara saya masih terdengar ya Saya sependapat dengan Pak Wandi Bahwa kita selalu mengatakan fokus kepada Pembangunan infrastruktur ya Bukan hanya pembangunan infrastruktur Saya kira kita membangun peradaban Kita memulai sesuatu Untuk Indonesia ke depan Jangan terlalu dipersempit Bahwa ini hanyalah pembangunan infrastruktur semata Tapi oke Kalau Bang Hotman menanyakan itu Saya kira pembangunan itu Seperti saya sebutkan Sudah mengacu kepada suatu rencana induk Tahapan-tahapan yang sangat jelas Tahapannya dan diatur di dalam Peraturan Bang Hotman kan sebagai ahli hukum ya Jadi kita refer Yang saya jawab adalah Mengacu kepada peraturan Yaitu peraturan Presiden Nomor 63 2022 Lanjutannya adalah Pembangunan baik infrastruktur Maupun yang bersumber dari APBN Maupun dari non-APBN Akan dilanjutkan masuk tahap 2 Yaitu dari tahun 2025 Sampai 2029 Ada target-target Dan KPI-KPI yang ditentukan Misalnya kita melanjutkan Pembangunan infrastruktur Menginisiasi sektor-sektor Ekonomi prioritas yang sudah berjalan Ya karena sebetulnya IKN itu bukan hanya Ibu kota negara saja Tapi ada 8 klaster Yang diamanatkan oleh undang-undang Maupun peraturan Yang harus dikembangkan untuk ke depan Apa itu klasternya Pengembangan industri Energi baru terbaruka Pengembangan yang berkaitan Dengan pertanian masa depan Yang berkembang Apa Klaster untuk perikanan Dan sebagainya Ada 8 klaster lain Yang sebetulnya Akan dilakukan Pertanyaannya Pak Apakah IKN sekarang ini Secara hukum Sudah resmi jadi Ibu kota Dan apakah nanti Prabowo begitu lantik Akan resmi berkantor di IKN Saya bukan ini yang ahli hukumnya Tapi yang saya tahu Saat ini Ibu kota Masih di kota Jakarta Pak Fatman Oke Begitu Pertanyaan berikutnya Apakah benar Satupun investor asing Belum ada yang masuk ke IKN Sebagai investor asing Sekarang ini sudah ada Dengan kemarin Sudah ada Groundbreaking Yang terakhir saja Pengembangan salah satu investor Saya sebutkan Investor dengan inisial I Itu Bekerja sama dengan Dari Cina Dan dari Kalau tidak salah Malaysia Kemudian sebentar lagi Ada yang dari Korea Dan juga dari Jepang Itu yang saya pahami Saya ada di lapangan Ya Jadi Apa yang sudah Tolong disiapkan Pak Nanti Hotman akan segera Membuka klub Holy Wing di IKN Oke Kenapa rupanya Perlu dansa juga Boleh Ini usil banget Pak Hendrik Gimana Apa ucapan Anda terakhir Untuk IKN ini Ya saya sih Pengen jadi ya Dan kemudian Kalau memang 87 miliar Tanggaran IKN itu Untuk perayaan Ya seharusnya Dibuat Dan Sejelas-jelasnya Untuk kemakmuran rakyat lah Ya Nanti saya gak tau Yang di Jakarta Berapa juga Jumlah Yang akan disiapkan Oleh negara Berapa Bang Bang Binyo lagi Mas Wandi Saya kembali Totalnya itu 87 miliar 87 miliar itu Jakarta dan IKN Kalau di IKN aja Berapa Kenaikannya kan 63% Berarti kenaikannya itu Dibandingkan dengan Tahun lalu lah Kira-kira Kalau memang Sebegitu besar Harusnya Akan berdampak Pasca perayaan Hari kemerdekaan Misalnya Orang-orang yang tinggal Di sana akan semakin banyak Kemudian Retail-retail juga Akan semakin banyak Dan kalau memang Ada Investor berinisial I itu Inisial investor Sebetulnya Nanti akan ada Investor berinisial H Hotman Paris Ya itu bagus Dengan H juga Holy Wings Di sana Oke Pak Terungus dulu Gimana Apa Kata-kata terakhir Dari Bapak Di segmen terakhir ini Saya mengharapkan Itu ya Mengharapkan sekali Bahwa IKN itu Tidak mangkrak Tidak mangkrak Mengharapkan Tidak mangkrak Anda rada-rada Pesimis nih Saya agak pesimis Karena 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 Ketentuan undang-undang nomor tiga itu Kan pembangunannya KPBU Kususus pemerintah badan usaha Sampai hari ini kan investornya Ya kalau yang daftar Katanya 160 Itu baru loi kan Retail-retail Tapi yang eksekusi kan baru berapa Dan itu kebanyakan juga masih dalam Dalam negeri Jadi Saya rasa penjelasan dari Pak Dhanis ini Akan meragukan gitu ya Apakah kemudian Realnya seperti itu Karena informasi yang berkembang Di Apa Di berbagai media sosial Dan di publik itu Selama ini Tapi dari sisi Anggaran 460 miliar Triliun Terlebih itu Anda yakin Bakal Akan Sanggup dari APBN Kalau cuma dari APBN Itu gak akan sanggup itu Gak akan sanggup Karena apa Tetap harus dari investor Karena kalau Dari uang negara Kita Sejumlah itu Anggaran kita kan Cuma 3000 triliun APBN kita Kita tanya langsung aja Ke calon investor Mau masuk tahun berapa Investornya Sebagai investor Tahun berapa Mau masuk Tahun berapa Kita sendiri Sudah mau masuk Ke Balikpapan Sama Kalau ke IKN Langsung kan masih Kira-kira tahun berapa Tahun ini kita Rencana mau buka Club di Balikpapan IKN IKN Dari Balikpapan Langsung ke IKN Ya Terkantung dari Kira-kira Begitulah jawaban Bahan investor itu juga Udah sampai di Balikpapan Terlalu pede Terlalu pede Bahwa akan Membuka disitu Tetapi yang jelas Tapi tanpa ada Jiwa patriotisme Memulai sesuatu yang baru Dalam sejarah-sejarah kan Semua harus dimulai Dari Pesifisme itu Selalu banyak Berakhir dengan Keberhasilan Keberhasilan Bagus Kalau memang itu Bang Hotman percaya Maka Masukan-masukan kritis Dari kami itu Harusnya kan dicatat Pak dengan catatan Pajak jangan naik lagi Gitu aja Kalau kita para pengusaha Ini kan Banyak Pajak jangan dinaikin Pak Sekarang berapa persen Pajak kita 12% Sudah 12 ya Bang Pak jatuh Pajaknya naik melulu Pajak naik melulu kan Rakyat kecil jadi kasihan juga Kalau kemudian Apa namanya IKN Salah satunya juga PSN yang lain juga Belum-belum selesai Nah ini kan ujung-ujungnya Semuanya jadi pajak Rakyat yang terus-terusan Diajar oleh Oleh kepentingan negara Kan disekloitasi Terus-terus menerus Ujungnya apa Kan kemudian Dari pembangunan IKN ini kan membutuhkan Anggaran yang besar Ke APBN juga Kalau sumasuk Anggaran sebuah APBN Ujung-ujungnya ya Nggak akan Nggak akan sesuai Sesuai dengan target kan gitu Targetnya masih jauh Jadinya kan Investor siapa yang mau Mau datang ke sana Dengan hitung-hitungan 4 rubus belum pernah ke sana Nah jadi Di sana itu Oke Sudah menjadi hotel Hotel yang bukti investasi Masih pro dan kontra Mengandai Investor mana yang akan masuk Yang jelas bahwa 4 tahun sudah berjalan 2 tahun ya 2 tahun lebih Dan sudah menunjukkan keberhasilan Kita tidak boleh pesimis Oke pak Demikianlah Akhir dari diskusi kita ini Dan pada saat ini Kami dari Hotroom Metro TV Mengucapkan Dirgahayu hari ulang tahun Kepada kan RI yang ke-79 Semoga Indonesia makin jaya Dan semoga benar-benar IKN itu Benar-benar menjadi Ibu kota Yang membanggakan Indonesia Jangan lupa menonton Hotroom Setiap hari Rabu Jam 9 malam Hanya di Metro TV Karena hanya Metro TV Yang hostnya Akhli hukum praktisi Jam terbang yang super tinggi Sini pak Sini pak Sini pak Jalan jahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton